Era digital yang bergerak sangat cepat melahirkan berbagai kanal media informasi yang dapat dibuat oleh perorangan. Hal ini membuat beragam informasi berada di dunia maya yang dapat diakses melalui gawai personal. Namun sayangnya tidak semua informasi tersebut akurat sehingga menjadi tantangan bagi pengolah informasi resmi. Untuk itu, Universitas Brawijaya melalui Divisi Informasi dan Kehumasan menggelar workshop manajemen media bagi seluruh pengolah informasi di Universitas Brawijaya. Manajemen informasi Universitas Brawijaya membutuhkan penataan yang baik dan terpadu sehingga alur informasi yang ada merupakan informasi yang akurat dan menarik. Untuk itu, pengolah informasi harus memiliki kecakapan yang memadai dalam pengolahan informasi. Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan UBE, Zulfa Idah, penata Gama, menjelaskan bahwa UBE menggelar workshop manajemen dan mitigasi informasi sebagai bekal bagi para pengolah informasi dalam membuat konten berita dan juga memiliki kecakapan dalam mitigasi berita yang tidak benar. Manajemen krisis dalam perspektif perguruan tinggi. Tapi kalau latar belakang diadakan kegiatan ini, sebenarnya dengan sekarang ini makin maraknya media sosial dan kalau tidak dilakukan tindakan preventif, kemudian mitigasi, maka berita-berita yang kadang-kadang masih belum tentu kebenarannya itu akan sulit dikontrol. Jadi bolanya semakin liar kalau tidak ada perencanaan. Jadi harapannya di UBE itu untuk publikasi berita baik di media sosial maupun di website ataupun di media yang lainnya, itu kita mempunyai suatu perencanaan sehingga tindakan ke depan itu seperti apa, itu bisa kita lakukan mitigasi. Jadi kalau misalnya ada kejadian negatif yang memang kita tidak rencanakan, itu kita bisa tahu harus melakukan apa untuk mitigasinya. Nah oleh karena itu kami mengundang narasumber yang memang pakar di bidangnya, jadi untuk mitigasi resiko, kemudian mitigasi krisis itu harus melakukan persiapan. Workshop ini diharapkan menjadi bekal bagi para pengelola informasi, baik tingkat universitas maupun fakultas, sehingga tercipta alur pengelolaan informasi yang terpadu, akurat, kredibel, dan informatif. Selain itu, pengelola informasi juga mampu membuat mitigasi disinformasi yang ada dan kerap terjadi di masyarakat.